Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Dan pemirsa saat ini kami akan mengajak Anda untuk memantau pergerakan indeks harga saham gabungan pada akhir pekan terutama di sesi 2 hari ini. Untuk pergerakan indeks harga saham gabungan saat ini masih terpantau melemah 0,4 persen, posisinya di level 6.865 dengan trading value atau nilai transaksi berada di 5,4 triliun. Memang pergerakan indeks harga saham gabungan hari ini berada di teritori negatif ini mengekor pergerakan bursa kawasan Asia dan bursa Amerika Serikat. Dan sentimen utama yang mempengaruhi pergerakan indeks hari ini adalah investor yang masih mencermati imbal hasil treasury Amerika Serikat dan menunggu data ekonomi terbaru di Amerika. Dan berdasarkan pantauan kami, benchmark imbal hasil treasury Amerika Serikat untuk tenor 10 tahun naik ke 4,198 persen dan menjadi level tertinggi sejak November 2022 lalu. Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh lembaga pemeringkat Fitch yang memangkas peringkat utang pemerintah Amerika Serikat. Fitch menurunkan peringkat Amerika Serikat menjadi AA plus dari AAA pada selasa lalu sejalan dengan perkiraan penurunan fiskal selama 3 tahun ke depan dan meningkatnya utang pemerintah Amerika. Dan kita akan pantau bersama bagaimana pergerakan bursa Asia pada sore hari ini. Untuk pergerakan bursa Asia cukup mix namun kalau kita pantau di dominasi pelemahan. Nikkei 225 melemah 0,07 persen kemudian Stray Time Singapura turun 0,2 persen sedangkan Hang Seng Hong Kong ini masih melanjutkan penguatan dari kemarin yang berhasil menguat 0,8 persen pada hari ini. Kami juga memantau pergerakan bursa Amerika Serikat pada penutupan tadi malam. Untuk Dow Jones terpantau turun 0,19 persen, S&P 500 melemah 0,25 persen, dan Nasdaq yang terkoreksi 0,1 persen. Berbeda dengan pergerakan saham, nilai tukar rupiah justru menguat pada perdagangan hari ini. Penguatan disebabkan koreksi pada indeks dolar. Kami pantau untuk indeks dolar turun 0,12 persen ke level 102,420 pada perdagangan hari ini, sehingga nilai tukar rupiah berhasil menguat 0,11 persen ke level 15.169 per dolar Amerika Serikat. Penguatan pada nilai tukar rupiah disebabkan sentimen negatif dari Amerika Serikat pasca penurunan peringkat utang Amerika oleh Fitch di pasar keuangan yang belum meredah, sehingga sebagian pelaku pasar mengalihkan asetnya ke aset yang lebih aman. Selain itu, para pelaku pasar menunggu data tenaga kerja Amerika Serikat bulan Juli versi pemerintah yang akan dirilis pada malam ini. Maka dari itu, nilai tukar rupiah pada hari ini berpotensi bergerak di level 15.150 hingga 15.200 sepanjang perdagangan hari ini. Terima kasih telah menonton!